Oke, nah dari semua proyek-proyek yang pernah Bapak pegang itu, menurut Bapak, apa sih proyek yang paling besar yang pernah Bapak kerjakan sampai saat ini? Nah, Bapak sebagai seorang project manager ini, kan pasti perlu membuat perencanaan proyek. Nah, biasanya apa aja yang Bapak persiapkan? Oke, sebelum kita memperkenalkan proyek, otomatis saya harus tahu gambarnya seperti apa, uangnya seberapa, itu pastilah. Uang pastilah ya. Nah, kalau kita sudah punya bayangan tersebut, tiga step-stepnya kita sudah punya, kita baru bisa merencanakan set plan awalnya. Jadi, dari medan awal yang kasar ini, medan kosong ini kan kita harus taruh bangunan temporary kita untuk kita bekerja. Baik itu direksi kit, kemudian bedan pekerja, tempat fabrikasi material, tempat total material, kita harus pikirkan di situ. Jangan sampai kita sudah mendesain set plan awal ini bermasalah, sehingga mengganggu kinerja dari progres kita. Ini bermasalah, jadi kita harus siapin set plan kita yang lebih baik. Nah, setelah set plan beres, baru kita ngomong ke sisi engineering. Kita siapin nih schedule soft drawing kita, karena soft drawing ini bakal proses untuk persiapan pekerjaan belakangan. Nah, soft drawing beres, baru kita bikin schedule permintaan dari klien. Misalnya bangunan ini harus selesai dalam waktu 8 bulan. 8 bulan, ya kita harus atur time frame-nya bagaimana. Nah, setelah itu tertata, otomatis kita atur disk di amratkan, baru kita atur schedule manpower-nya. Setelah schedule manpower ada, kita atur schedule material. Jadi material yang diminta owner, sesuai spesifikasi, kita mulai siapkan. Karena, belum tentu material yang owner minta itu, itu barang yang ready. Barangkali, itu material yang harus produksi dulu, seperti keramik. Karena volume besar, kita harus produksi dulu. Nah, proses produksi itu kita juga harus pertimbangkan. Dalam dunia konstruksi, kita harus paham semuanya beda. Dari segi materialnya, proses material ini jadi prosesnya bagaimana, berapa lama kita harus garis informasi ke supplier. Kemudian, kita juga harus ngerti pekerjaan elektrik. Sebenarnya, sebenarnya harusnya bukan kemampuan saya, karena saya pikirnya sipil. Saya harus ngerti bedaan elektrik, karena bangunan tanpa elektrik ya sama aja, dan tanpa nada. Jadi, buat bangunan tidak ada geja berfungsi. Saya juga harus belajar pipa-pipa. Pipa-pipa... Pipa pun juga banyak ya macamnya. Tentu itu barangkali ready. Kita harus pesen, ada yang import. Import ini berapa lama, dicatal berapa lama, atau bagaimana. Itu kita semua harus bersiapin semua. Nah, selain itu kita juga harus timbang dengan biayanya. Dengan biaya ini, Mas Makal nggak nih waktu ini segini. Nah, jadi kalau kita nggak punya bayangannya, dan kita nggak punya pengalaman dari hal sempur, ya kita nggak bisa. Bedanya kontraktor yang sudah pengalaman sama kontraktor yang baru, mungkin itu sih. Jadi, kontraktor yang baru mungkin mereka kalau untuk bangunan-bangunan yang agak kompleksitasnya, agak susah, atau barang-barangnya nggak spesial lah. Saranya itu agak belum punya pengalaman untuk menentukan timeframe-nya. Nah, tapi kalau kontraktor yang sudah punya pengalaman, mereka biasanya status dari hal. Waktu tender mereka sudah status. Ini nggak bisa nih, schedule seperti ini nggak mungkin. Kalau Bapak tetap tabrak, kosnya jadi segini nih. Karena mereka sudah punya perhitungan yang maka tadi itu kan. Sudah punya experience. Nah, kalau ngomongin sudah punya perencanaan produk itu tadi, kan kita pasti kedepannya mengkoordinasi nih. Nah, karena koordinasi itu kan salah satu hal yang penting dalam sebuah tim ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih menghasilkan koordinasi yang baik dalam sebuah tim, terutama untuk proyek yang berskala besar? Oke. Kalau koordinasi di dunia konstruksi, itu kita harus pakai koordinasi yang sifatnya dari multi pengetahuan. Maksudnya multi pengetahuan itu grade-nya itu paling nggak informasi yang kita sampaikan, itu dari orang yang cuma lulusan SD, sampai orang yang lulusan S1, S2, itu semua harus tahu. Semuanya harus tahu. Harus dipahami. Jadi, nggak mungkin kita cuma hanya main perintah-perintah, eh kamu kerja ke sana. Eh kamu beli ini. Kamu harus gini. Kamu harus gini. Nggak bisa. Jadi, apalagi dunia konstruksi, kita nggak bisa dapat orang misalnya engineering yang pengalaman. Kita nggak bisa dapat seperti itu. Otomatis kita punya engineering yang fast graduate. Jadi, saya, khususnya sebagai PM, saya membiasakan diri saya untuk mulai dari lalu lagi. Jadi, saya mempostikan diri saya sebagai seorang engineering, saya edukasi staff saya untuk bagaimana menggambar supaya bisa diberkati teman-teman lapangan. Nah, Pernah saya, kalau untuk proyek yang sekalang besar, itu bakal menilita waktu dan memakan waktu saya, sehingga saya nggak bisa memaksikan pekerjaan lain. Hmm. Akhirnya saya coba menyiasati, saya memanggil tim-tim yang kerasannya kepada divisi. Saya ajak diskusi, saya, visi saya seperti ini. Eee, kamu, developnya seperti apa. Nah, setelah itu, mereka sebarkan ke, ke bawah. Ke bawahnya itu. Tapi tetap saya, saya tetap incas ke mereka. Saya tiap hari mesti ingetin ke mereka. Tetap follow up ya. Jadi memang, saya bener-bener di proyek, saya harus spend waktu saya untuk, eee, pendekatan secara personal ke tim saya. Jadi, mereka ke saya, bukan saya suruh lagi. tapi mereka ke saya, sifatnya. Saya mau membantu pekerjaan pembinaan saya, supaya pembinaan saya nggak gembarin owner, nggak gembarin pembinaan, sehingga pekerjaannya diberes. Makanya, saya, kalau komunikasi sama mereka, ya, sifatnya bukan, bukan, bukan seperti di militer, tapi saya cenderung, aku ini temenmu. Cuma, prosesi di sini, saya, ditugaskan sebagai pembinaanmu. Ya, aku bantu. Tapi kalau kamu punya masalah, saya cukup bantu. Jadi, sama-sama benefit. Bagi saya, untuk saat ini, itu sistem yang saya pakai, yang menurut saya, itu yang sudah, sudah cukup, bisa menguasakan saya. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira butuh waktu, berapa lama sih, Pak, untuk pengerjaan sebuah project itu? Ya, tergantung dari budgetnya owner juga. Tergantung dari budget. Kemudian dari, tingkat kesusahannya juga. Kalau kita ngomong, bangunan pertingkat, kita nggak bisa ngomong, minta cepat nggak bisa. Karena, sekuens untuk pekerjaan struktur saja, bisa-bisa, kalau normal ya, 12-10 hari itu normal. Tapi, beberapa ada yang, bisa crash program, satu lantai bisa, satu mingguan, seperti itu. Cuma, ya itu tadi, cost-nya juga berat. Jadi, kalau dari owner juga, mau konsumensi berat, ya, kita bisa. Dan mungkin sistemnya juga, struktur bisa, bisa ada, free cash setup itu, juga bisa mempercepat, mempercepat, pelaksanaan. Cuma, tetap aja, kembali ke budget, dan ke metode kerja, sebetulnya. Nah, kalau untuk bangunan yang kayak, resort-resort, itu mungkin kita bisa, bisa agak cepat. Karena, kan, posisinya kan, melebar kan ya. Jadi, semua ini, kita bisa kasih orang. kalau tingkat kan, kita nggak bisa, kita nggak bisa ngerjain antai atasnya, sebelum ini, baru-baru selesai ya. nggak mungkin kita bisa tahu, luar banyak ya. Kalau yang resort-resort itu, kita bisa cepat. Ya, tergantung, tergantung tingkat kesusahannya, dan tergantung minta desainnya. Ya, oke. Nah, kalau dari Pak Mika sendiri, mungkin ada saran nggak sih, gimana cara memperkirakan, waktu untuk pengerjaan sebuah project tersebut? Seharannya cuma satu. Kalau Anda pengen tahu pekerjaan itu, bagaimana prosesnya, ya terjun ke prosesnya itu. Jadi, harus? Harus terjun. Terjun ya. Terjun, terus juga punya, safe awareness terhadap, oh iya ya, ini, bagi saya nanti ini. Hmm. Saya bakal kanten ini. Jadi, kita nggak bisa ngomong, oh tipsnya dari textbook, kita buka google, nggak bisa lah. Jadi, nggak hanya teori aja kan ya, harus lihat dari pengalaman itu tadi. Nah, kalau tolak ukur keberhasilannya Pak, kita berhasil nggak sih, mengerjakan sebuah proyek itu, dinilai dari apa? Tolak ukurnya. Kalau, ini, saya larinya ke pribadi lebih ya. Saya meladenin, dua pihak, yang berkepentingan. Jadi, saya meladenin owner yang punya uang, dan saya bekerja di Bank Indonesia Recipta, kontraktornya. Jadi, kalau pergi saya, yang berhasil itu, kalau saya berhasil memuaskan dua pihak ini. memuaskan dua pihak tersebut. Pihak owner, dia bakal puas, kalau, dia, bisa dapat building yang sesuai dengan dia inginkan, tapi harganya, bisa menekan dari budgetnya dia. Misalnya, dia punya uang, 10M. Saya punya bangunan ini, dari, dia desainkan sama, desain arsiteknya, desain strukturnya, keluar, bangunan seperti ini. Tapi, bagi dia, dia punya, dia punya, punya keinginan. Aku pengen tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Tapi, aku kalau bisa, jangan nambah harga. Tuh. Kalau kita bisa asop itu, kita bisa, bisa, wujudkan itu. ketapa senangnya, iya, akhirnya dia, masih puas. Wah, ini kok bangun sama, sama kontraktor ini? Oke. Khususnya, apalagi saya minta request PM nya, harus ini. Nah, itu, bagi saya, satisfaction tersendiri. Tapi, kalau saya nurutin, tersebut, wah ini, kriajalah. Budget saya bakal, termasalah sama kantor. Jadi, dari, energinya sendiri, saya harus tetap, bisa kasih profit nih. Nah, kalau saya gratikan semua, tapi saya tetap dapat profit, saya dapat, dapat 2, dapat 2 bintang dong. Iya, iya. Dari, Dari, si owner tadi puas. Hasilnya bagus, budgetnya oke, gratis lagi. Dari perusahaan, kok masih bisa untung ya? Masih dapat profit. Kok masih dapat profit ya? Gimana nih caranya? Ya, akhirnya, saya, punya kepuasan tersendiri. Apalagi kalau, sampai, dari pihak owner, yang kayak, saya pernah, di timpo, itu bagi saya, sampai sekarang masih kebanggaan tersendiri. Jadi, pemiliknya, Pak, pemilik timpo sendiri, Pak Armoyo, dia, sempat, cek, nah, gini loh, bangunannya yang saya mau itu yang seperti ini. Orangnya sampai ngomong seperti itu ya. Nah, dan dia panggil, sini sini, saya harus tahu namamu. dan saya dirantul, ayo, foto bersama. Sampai sekarang itu, bagi saya, suatu kebanggaan tersendiri. Masih nyimpan fotonya itu? Eee, kebetulan yang ini, bukan saya. itu, suatu kebanggaan sendiri. Jadi, dari owner, dia puas, kebetulan dari, dari kantor saya, itu proyek itu juga profit. Oke, jadi seperti itu, imbang. Kayak main mobil kan, ada gas, ada remnya, ini harus terimbang. Harus terimbang. Supaya mobil jalan sampai tujuannya. Nah, itu tadi adalah bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Mika. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa seorang project manager itu harus bisa menguasai berbagai aspek. Seperti engineer, pengaturan jadwal, psikologi, dan juga marketing ya, agar bisa bersosialisasi dengan baik. Dan seorang project manager juga, itu harus memiliki kemistri yang baik dengan berbagai pihak, yang terlibat dalam project tersebut. Nah, ini demi kelancaran koordinasi pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah aspek-aspek yang diperlukan demi kesuksesan project tersebut. Jadi, terima kasih ya Pak sudah datang di sini, bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Mika selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih.